Tapi jika kita menganggap Inzil ini firman Tuhan Lebih lanjut kita akan membaca Ezra 2 ayat 65 Ada 245 pria dan wanita yang membaca mantra Tapi pada Nehemiah 7 ayat 67 dikatakan jumlahnya ada 200 atau 245 pria dan wanita Konteknya sama, kontradiksi matematika Disebutkan dalam buku Raja ke-2, ke-24 ayat 8 Bahwa Yoyakin berusia 18 tahun saat dia memerintah Yerusalem Dan dia memerintah selama 3 bulan 10 hari Dalam kitab Kronikal ke-2, ke-36 ayat 9 Yoyakin berusia 8 tahun saat ia memerintah Yerusalem Dan ia memerintah selama 3 bulan 10 hari Apakah Yoyakin berusia 18 atau 8 tahun saat dia naik tahta Apakah dia memerintah selama 3 bulan ataukah 3 bulan 10 hari Selanjutnya dijelaskan Dalam Raja ke-1, 7 ayat 26 Candi Sulaiman di samudera yang meleleh mempunyai 2.000 pemandian Dalam Kronikal ke-2, ke-4 ayat 5 Dikatakan 3.000 pemandian Apakah ada 2.000 atau 3.000 pemandian Hal itu saya serahkan pada Dr. William Campbell untuk memutuskan mana yang benar Di sini terlihat kontradiksi matematika yang jelas Kemudian disebutkan dalam Raja ke-1, 15 ayat 33 Bahwa Basya meninggal di tahun ke-26 kepemimpinan Asya Dan Kronikal ke-2, 16 ayat 1 Mengatakan, Basya menyerang Yudha di tahun ke-36 kepemimpinan Asya Bagaimana mungkin Basya melakukan infansi 10 tahun setelah kematiannya Sangat tidak ilmiah Untuk memudahkan Dr. William Campbell Menjawab hal-hal yang telah saya sampaikan Saya akan mengulanginya dengan singkat Poin yang tadi saya sebutkan Poin pertama Penciptaan bumi dan langit Alam semesta dalam 6 hari 24 jam Cahaya ada sebelum sumber cahaya diciptakan Poin kedua Poin ketiga Adanya siang sebelum diciptakannya bumi Poin ke-4 Bumi ada sebelum matahari Poin ke-5 Tumbuhan ada sebelum matahari Poin ke-6 Bulan memiliki cahaya sendiri Poin ke-7 Akankah Bumi musnah atau abadi selamanya Poin ke-8 Bumi memiliki pilar Poin ke-9 Langit memiliki pilar Poin ke-10 Tuhan mengatakan Kamu dapat memakan semua tumbuhan dan vegetasi Termasuk yang beracun Poin ke-11 Tes ilmiah Tes kepalsuan Dari Markus 16 Ayat 17 Sampai 18 Poin ke-12 Seorang wanita Tidak akan bersih Selama 2 kali periode menstruasi Jika ia melahirkan perempuan dan laki-laki Poin ke-13 Menggunakan darah Untuk membahas mikuman lepra di rumah Poin ke-14 Bagaimana mungkin Kita mengetes Perjinahan Dengan air pahit Poin ke-15 18 kontradiksi Yang berbeda pada Kurang dari 60 ajat Ezra Bab 2 Dan Nehemiah Bab 7 Saya tidak menghitungnya 18 Tapi hanya 1 Poin ke-16 Jumlahnya berbeda pada kedua bab Poin ke-17 Apakah ada 200 Atau 245 pria dan wanita Yang membaca mantra Poin ke-18 Apakah Yoyakin berumur 18 Atau 8 tahun saat ia naik tahta Poin ke-19 Apakah ia memerintah selama 3 bulan Atau 3 bulan 10 hari Poin ke-20 Apakah Sulaiman memiliki 3.000 Atau 2.000 pemandian Poin ke-21 Adalah Apakah Memang Basya atau Yudah Yang menyerang setelah 10 tahun kematiannya Poin ke-22 Tuhan Mahabesar Berkata Aku menaruh pelangi di langit Seperti yang gue janjikan pada umat manusia Agar dunia tidak terendam air Terendam air lagi Saya hanya mendata 22 Dari ratusan poin ilmiah Yang terdapat dalam Injil Kesalahan ilmiah Dan saya meminta Dr. William Campbell Untuk menanggapinya Dan sangat tidak terhormat Jika dia menggunakan pendekatan kata yang sama Atau pendekatan masalah Karena selama dia berpikir logis Dia tidak akan pernah dapat Membuktikan secara ilmiah 22 aspek ini Yang saya sampaikan kepadanya Kami sepakat Bahwa Injil yang diturunkan pada Yesus Kristus Namun itu bukan Injil yang mengandung firman Tuhan Bagian lain yang tidak ilmiah Bukan merupakan firman Tuhan Dan saya ingin mengakhiri presentasi saya Dengan mengutip salah satu ayat dari Quran Al-Baqarah ayat 79 Bagi mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri Lalu mengatakan kalau itu dari Allah Perbuatannya akan dibayar mahal Siapa yang menanam Maka dia yang akan memetik hasilnya Saya mohon kepada Anda semua Untuk tetap di tempat Dan mendengarkan kelanjutan Dari dialog ini Terima kasih telah menonton!